Toleransi antarumat beragama sangat terpancar dalam ibadah peranatal dan pertemuan tokoh-tokoh agama di Manado yang digelar oleh pemerintah kota. Ratusan tokoh agama dari enam kepercayaan saling berbaur di ruang seruaguna kantor wali kota. Mereka terdiri dari golongan Kristen Protestan, Katolik, Islam, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Salah satu poin yang dihasilkan dari kegiatan ini yakni komitmen bersama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di akhir tahun 2022 ini. Pak Wali Kota, Pak Andre Ango langsung telah menyampaikan sambutan bagaimana peran dan fungsi tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan yang ada di kota Manado ini. Dalam sambutan tadi Pak Wali Kota menyampaikan dimana biasanya di setiap bulan Desember tingkat kriminal ini naik sehingga diingatkan peran dan fungsi tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan kepada umat, kepada jemaat agar selantiasa menjaga keamanan, ketertiban, tidak terlibat dengan minum-minuman keras. Ibadah peranatal yang notabenenya merupakan perayaan umat Nasrani turut mendapat dukungan dari didominasi agama lain. Salah satunya dari umat muslim. Mereka juga siap mendukung upaya pemerintah kota untuk menjadikan Manado sebagai daerah paling rukun dan toleran di Indonesia. Insya Allah selanjutnya ini mudah-mudahan kita bisa meraih ranking yang ke-1 dengan kita semua antara umat beragama ini ditambah dimajukan lagi. Kita saling menyapa, saling menegur, saling informasi yang akurat supaya kota Manado ini lebih aman lagi. Tingginya antusiasme umat beragama di Manado untuk menghadiri kegiatan ini dapat terlihat dari tidak cukupnya ruangan dalam menampung peserta. Ini membuat peserta lain harus mengikuti kegiatan dari luar ruangan. Toleransi dan kerukunan di Manado diharapkan dapat terus terpelihara dalam segala situasi, tidak sekedar pada momentum-momentum keagaman tertentu saja.